Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga kita masih dapat menikmati dan juga melaksanakan ibadah puasa Dalam keadaan sehat berakhir tidak kurang sesuatu apa Alhamdulillahirrahmanirrahim Kedua kalinya salam semoga tetap terjerahkan pada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan Tarbiah dan juga aswadun hasanah kepada kita semua yang dihadapkan Islam Dan semoga kita semua selalu mendapat sahabatnya Amin Muslimin muslimat rahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kalimat itu adalah penguatan tawhid Penguatan keyakinan bahwa orang yang berpuasa Puasanya adalah bagian dari keimanan dia kepada Allah Kaitan dengan membaca doa berpuka puasa Itu adalah riwayat dari Abu Daud Yang mana Yang artinya Telah hilang rasa haus Urat-urat telah basah Dan pahala akan kekal Insyaallah Doa yang biasa Rasulullah SAW Baca setelah minum air Saat berbuka ini Mengajarkan kepada kita bahwa rasa haus itu hanya sebentar Ia akan hilang saat kita berpuasa Kita berbuka Sedangkan pahala puasa akan abadi selamanya Karenanya Kita tingkatkan semangat mujahidah kita Lebih bersungguh-sungguh di bulan Ramadan Yang Allah lipatgandakan pahala seluruh amal kebaikan Imam Syafi'i biasanya membagi malamnya menjadi tiga bagian Satu bagian untuk menulis Satu bagian untuk beristirahat Dan satu bagian untuk beribadah Di bulan Ramadan Beliau menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali Nah itu berbeda dengan kita Beliau juga menasihatkan Nasihat yang sungguh luar biasa Berikut ini adalah nasihat dari Imam Syafi'i Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar Menuju Allah Maka berlarilah Jika sulit bagimu berlari Maka berlari kecilah Dan jika kamu lelah Berjalanku Berjalanku Ataupun berbalik arah Muslimin-muslimat rahimu Imam Ahmad bin Hambal Pun demikian Malam hari Beliau menulis kitab dan memperbanyak sholat Hanya tiga sampai empat jam tidurnya beliau Yang nyaris tidak pernah beristirahat Beliau berdakwah Mengajar dan membina umat Hingga salah seorang murid Yang merasa Imam Ahmad tidak pernah beristirahat Itu bertanya Wahai Imam Kepankah waktunya engkau beristirahat Beliau pun menjawab Nanti Ketika kaki kita sudah menginjak di surga Masya Allah Jawaban ini laksana cambuk bagi kita semua Yang tajam Kita tidurnya masih lama Ibadah kita masih sedikit Dan terkadang Kita kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha Maka Ramadhan ini Menjadi momentum bagi kita Untuk lebih sungguh-sungguh dalam mujahada Sebagaimana rahasia dibalik makna Doa buka puasa Lelah kita nanti akan hilang Tinggal kenangan Sedangkan pahala Kita akan kekal abadi di sisinya Dan semoga Kelak kita bersama-sama Menuhainya di surga Muslimin muslimat rahimah kumullah Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan Ada pun Yang benar Hanyalah milah Allah Dan datang dari Allah Yang salah adalah dari Saya pribadi semata Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!